para sahabat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya ketika Rasulullah meninggal tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka membacakan Al-Quran untuk Rasulullah tidak Al-Quran, surat apapun itu dan juga tidak surat Yasin tidak ada riwayat yang menjelaskan hal itu baik surat Yasin, surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya namun yang Rasulullah s.a.w. sampaikan kepada sahabat-sahabatnya setelah selesai menguburkan mayid apa kata Rasulullah mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara kalian karena sekarang dia sedang ditanya dia sekarang sedang ditanya jadi mohon ampun kepada Allah untuk saudara kita yang sudah meninggal meminta keteguhan untuknya Allahumma sebitku ya Allah ya Allah teguhkanlah dia karena sekarang dia sedang ditanya sedang ditanya siapa yang bertanya siapa yang bertanya para malaikat malaikat bertanya man robbuka wa man nabiyuka wa madinuka siapa robmu siapa nabimu dan apa agamamu yakulu ahadu du'at waihaka ya muslim tarukta al-qur'an fi hayatika tarukta al-qur'an fi hayatika walam ta'amal bihi hatta idha tarukta minal mawt qara'u alaika suratayasin salah seorang da'i berkata celaka kamu wahai seorang muslim engkau meninggalkan al-qur'an semasa hidupmu engkau tidak mengamalkannya hingga ketika engkau sudah memati qara'u alaika suratayasin orang-orang pun membacakan suratayasin litamuta bisuhula supaya engkau mati dengan mudah apakah al-qur'an diturunkan supaya kamu hidup atau supaya kamu mati kemudian lam yu'allim al-rasul sohabatahu ayyakrawu al-fatihah inda duhulil makbarah rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk membaca surat al-fatihah ketika masuk ke area apa namanya pekuburan namun yang beliau ajarkan kepada mereka adalah ucapan assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun wa inna insyaallah bikum lalahikun as'alul laha lana walakum al-afiyah ini doa yang diajarkan oleh nabi sallallahu ketika masuk area pekuburan assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin semoga keselamatan tercurah untuk kalian wahai penghuni kubur wa inna insyaallah hudikum lalahikun dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian as'alul laha lana walakum al-afiyah aku memohon kepada Allah untukku dan untuk kalian keselamatan dari az'al jadi ini yang dibaca ketika ziarah kubur ini yang dibaca bukan malah baca al-fatihah rasul tidak pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk membaca al-fatihah tapi yang rasul ajarkan adalah mengucapkan salam mengucapkan salam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal bukan berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal atau meminta tolong kepada mereka bukan ingat orang yang sudah meninggal itu butuh doa kita mereka butuh doa kita bukan kita malah minta doa kepada mereka bukan ini keserikan datang ke kuburan kemudian saya mau ujian bantu saya tambahnya saya juga lagi ujian disini dia sedang ditanya jadi mbak kita yang sudah meninggal nenek kakek kita yang sudah meninggal orang tua kita yang sudah meninggal itu butuh doa kita doakan mereka bukan kita malah minta doa dari mereka atau berdoa kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk dibacakan kepada orang-orang yang masih hidup supaya mereka mengamalkannya dibacakan kepada orang-orang yang masih hidup ya kayak sekarang ini anda bacakan Al-Quran ya ayat-ayat Allah tadi Allah berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab wa alaysalil insan illa mas'a dibacakan kepada orang-orang yang masih hidup supaya mereka bisa mengamalkannya bukan dibacakan kepada orang-orang yang sudah meninggal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yasin ayat 70 supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya supaya Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir jadi untuk orang hidup Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya Nabi bacakan Al-Quran kepada orang-orang yang masih hidup bukan kepada orang-orang yang sudah meninggal ini surat yasin surat yang sering mereka baca surat yasin memerintahkan membaca Al-Quran untuk orang yang masih hidup sementara mereka membaca Al-Quran untuk orang yang sudah mati berarti selama ini apa yang mereka baca mereka tidak pahami orang yang baca surat yasin setiap pekan itu tidak paham isi surat yasin ada pun orang-orang yang sudah mati mereka tidak bisa mendengarnya dan tidak bisa mengamalkannya ya ini ada khilaf apakah orang yang sudah mati mendengarkan kita atau tidak mendengarkan kita namun yang benar mereka mendengarkan ketika kita datang mengunjungi mereka di kuburan maka kita ucapkan salam mereka mendengar salam kita cuman mereka tidak bisa menjawabnya dalam artian ya mereka menjawabnya tapi kita tidak bisa mendengarnya kita tidak bisa mendengar jawaban mereka ketika perang badan usai Rasulullah s.a.w. kumpulkan mayat mayat orang-orang kafir kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang ada di badan dimasukkan ke dalam sumur yang ada di badan sumur yang busuk sekali bawahnya kemudian Rasulullah menetap di badan selama tiga hari ketika beliau hendak meninggalkan badan pulang ke medan beliau datangi sumur tersebut lalu beliau memanggil nama-nama mereka nama-nama orang-orang yang dibuang di dalam sumur tersebut ya fulan bin fulan ya fulan bin fulan bukankah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan Allah benar adanya sekarang baru kalian tahu bahwasannya apa yang aku sampaikan itu benar kemudian Umar bertanya wah Rasulullah kau bicara sama orang-orang yang sudah mati kata Rasulullah sesungguhnya mereka mendengar apa yang aku ucapkan namun mereka tidak bisa menjawabnya mereka dengar apa yang aku ucapkan namun mereka tidak bisa menjawabnya taruhlah bacaan Al-Quran yang kita baca didengar oleh orang-orang yang sudah mati tapi mereka tidak bisa mengamalkannya tidak bisa mengamalkannya sudah putus amal mereka kemudian kita penulis ya Allah karuniakanlah kepada kami agar bisa mengamalkan Al-Quran sesuai Manhaj Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam selesai ya pembahasan tentang Al-Quran lil-ahya la lil-amwad Al-Quran itu untuk orang-orang yang hidup bukan untuk orang-orang yang mati nah kalau ada pertanyaan kami persilahkan terima kasih selamat menikmati 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 Kemudian ada acara tahlilannya Ada acara yasinanya Kita tidak datang Kita tidak datang Kalau kita dikirim makanan Maka makanan tersebut halal Boleh dimakan Ustadz apakah Apakah sah Jika kita membaca Al-Quran dengan menggunakan Handphone Karena saya lebih suka membaca dengan handphone Karena bisa langsung membaca Terjemahannya setelah Membaca ayatnya Kalau ditanya sah atau tidak sah Sah-sah saja Membaca Al-Quran lewat handphone Sah-sah saja Boleh-boleh saja Namun membaca Al-Quran dengan mushab Tentunya lebih utama Membaca Al-Quran dengan mushab Lebih utama Daripada membaca Al-Quran Dengan handphone Dengan handphone Namun dia tidak mau Menjawab salam saya Mengucapkan salam Hukumnya sunnah Menjawab salam Hukumnya wajib Wajib menjawab salam Jadi kalau tidak jawab salam Berdosa Berdosa Dan putus hubungan itu Tidak boleh lebih dari 3 hari Tidak boleh lebih dari 3 hari Ustaz Ustaz ucapkan amin Dalam sholat bercamaah Apakah panjang atau pendek Contoh Amin Iya Amin Iya Bukan amin Ada panjang pendeknya Ustaz Kalau kita nyetel murotal Apakah itu termasuk Ada yang meninggal Ya tidak juga Antum kalau nyetel murotal Untuk meroja Tidak apa-apa Antum dengar-dengar Cuma Sekarang Sudah tersebar Di tengah-tengah kita Orang kalau nyetel murotal Biasanya ada Kematian Ada musibah kematian Tapi tidak setiap orang Nyetel murotal Pasti ada musibah kematian Tidak mesti Biasanya Kalau antum nyetel murotal Niatnya untuk meroja Tidak apa-apa Niatnya untuk mendengarkan Tidak apa-apa Tidak dilarang Ini tulisannya Tidak terbaca Pusat apa hukum Orang yang menzolimi Dan dia minta maaf Dan menzolimi lagi Minta maaf lagi Terus Zolimi lagi Ya Kalau yang seperti ini Kita kasih pelajaran Kita tidak maafkan Kalau dia ngambil hak kita Ya Lapor polisi Ada orang punya kebiasaan Mencuri Ketangkap Kita maafkan Besok nyuri lagi Dimaafkan Besok nyuri lagi Udah Lapor polisi Biar dia jerak Ustaz Bagaimana adab Ziaroh kubur yang Yang benar Bagaimana adab Ziaroh kubur Kubur yang benar Kita datang Kekuburan Kemudian Kita ucapkan salam Ya Kita doakan dia Allahumma gafirlahu Warhamhu Ya Meskipun Mendoakan orang yang sudah meninggal Tidak harus dikuburan Di rumah juga Boleh Dan doanya sampai Ketika kita bangun malam Kita doakan dia Berapa lama Seorang istri Berkabung Atas Meninggalnya Suaminya Berapa lama Karena agak lupa Ya Waktunya Jadi ada Masa Berkabung Ada masa iddahnya Wanita yang Ditinggal Mati suaminya Ada masa iddahnya Anda agak lupa Berapa masa Iddahnya Ustaz Apabila Allah telah Menetapkan si Fulan Mendapatkan Siksa kubur Atas Amalnya Dan Ia punya Anak yang soleh Yang selalu Mendoakan Apakah si Fulan Dapat Keringanan Siksanya Nah Doa anak soleh Bisa meringankan Siksa kubur Orang tuanya Doa Anak soleh Bisa meringankan Atau kita katakan Bisa menghilangkan Ya Azab kubur Yang Dialami oleh Orang tuanya Makanya Perbanyak doa Perbanyak Doa Untuk orang tua Baik ketika Orang tua masih hidup Terutama Orang tua sudah meninggal Ya Perbanyak doa Jangan pernah berhenti Untuk Mendoakan Orang tua Ustaz Apakah Ada dosa Yang tidak Diampuni Walaupun Sudah bertobat Dan menjadi Orang yang patuh Gak ada Sesungguhnya Allah mengampuni Semua dosa Semua dosa Diampuni Bahkan Dosa sirif Allah ampuni Kalau pelakunya Bertobat Betul Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi semua dosa Diampuni Semua Termasuk dosa sirif Kalau pelakunya Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan tobat yang Benar Baik Saya rasa cukup Ini pertanyaan-pertanyaan yang lain Hampir sama Kita cukupkan Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Ubi Hamdikat Shadu'an la ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Subhanahu wa barakatuh Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Subhanahu wa ta'ala